Halo cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Di video ini aku akan mereview HP Redmi Note 4 3x64 yang sebelumnya udah aku unboxing Aku beli HP ini tuh di toko online dengan harga Rp. 600 ribuan Sebenernya aku ngerasa kecewa banget sama HP ini ya, ya nggak sesuai ekspektasi gitu Ada banyak faktor yang bikin aku ngerasa kecewa ya, oke langsung aja kita mulai bahas satu per satu Yang pertama di video unboxing kemarin di postingan iklan penjualnya itu pake chipset Snapdragon 625 Terus di boxnya ini juga bacaannya chipsetnya Snapdragon 625 ya, kalian lihat Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core Processor Tapi saat aku cek aslinya ya, pake aplikasi AIDA64 ataupun DevCheck, kalian lihat sendiri cuy Ini beda jauh sama Snapdragon 625, ini aku pake DevCheck dulu langsung ke hardware Kalian lihat untuk chipsetnya ini pake Mediatek Helio X20 cuy Ya, mengecewakan nggak di postingan iklan Snapdragon 625, terus yang di boxnya tulisannya Snapdragon 625 14nm ya Tapi kalian lihat ini prosesnya 20nm ya, jauh banget sama 14nm cuy Ini di aplikasi DevCheck terbaca Mediatek Helio X20 ya Kita coba cek lagi pake aplikasi AIDA64 biar yakin ya, pake dua aplikasi Nanti kalau aku cek pake DevCheck aja, nanti kalian nggak yakin ya, jadi aku cek pake AIDA64 juga Kalian lihat ini aku masuk ke AIDA64 dan ke sistem Untuk hardwarenya ini pake Mediatek 6797 ya, bukan pake Snapdragon 625, ini mengecewakan banget sih Nah itu tadi yang pertama ada di chipsetnya ya Yang kedua kalian lihat untuk pengaturan bahasanya ini nggak ada bahasa Indonesia sama sekali Kita coba cek pengaturan bahasanya kayak gini Kita coba lihat bahasa ya, bahasanya ini ada kayak gini doang, ada bahasa Inggris Ya ini aku udah pilih bahasanya yang Inggris ya, tapi ini bahasanya jadinya campur-campur cuy Kita lihat untuk bahasanya ini aku gini kan Hmm, ini bahasanya China kayak gini cuy Kalian lihat bahasanya campur-campur Inggris China kayak gini Selanjutnya untuk keyboardnya juga sama Keyboardnya ini nggak ada keyboard yang Inggris ya Keyboardnya adanya yang China kayak gini Ini tidak disediain keyboard bahasa Inggris ya Kalau kita mau ganti keyboard terpaksa kita harus download sendiri cuy Selanjutnya yang ketiga, saat kemarin aku unboxing kan aku dibawain kepala charger yang versi global ya Kita lihat dulu kepala chargernya ya Kayak gini versi global Ini kepalanya yang masih gepeng kayak gini ya Jadi nggak bisa dipake Indonesia Kalaupun bisa ini harus beli converter tersendiri Nah kan aku dapat kepala charger yang kayak gini Tentunya nggak aku pake dong Terus aku coba charger pake charger ku yang satunya lagi kayak gini Ini chargernya aku pake yang ini ya Kita langsung cobain charger aja kayak gini Ini mengecewakan banget cuy asli Kayak gini ya aku charger Ini chargernya error nih Kadang bisa kadang nggak Aku zoom dulu biar kelihatan kayak gini Nah kalian lihat ini kalau goyang kayak gini Nanti udah nggak bisa ya Ini lihat nggak bisa nggak nyala Terus nyala lagi Terus nggak bisa terus nyala lagi Jadinya aneh banget ini Baru pake sehari aja udah kayak gini untuk HPnya Ya bener sih harganya itu murah Cuma di 600 ribuan ya Tapi nggak kayak gini juga ya Di charge aja susah kayak gitu Untuk bahasanya juga nggak jelas Untuk chipsetnya juga nggak sesuai Antara dipostingan, diblock dan aslinya Selanjutnya untuk yang keempat Waktu kemarin aku unboxing HP ini HP ini nggak ada bawaan Google sama Google Chrome-nya ya Waktu aku mau download di Playstore itu susah banget Nggak bisa-bisa aku download Aku udah cobain berkali-kali tetap nggak bisa Nah selanjutnya agar bisa untuk download Aku melakukan cara kayak gini nih Aku melakukan cara di pengaturan Selanjutnya kayak gini Aku masuk ke install aplikasi ya Aplikasi terinstall dan aku hapus data Google Play Service yang ini Sama data Google Play Store-nya aku hapus Ya setelah itu untuk download udah bisa lagi dengan normal ya Ini aku udah download beberapa aplikasi juga Ada Free Fire, ada Muitos, ada Mobile Legends, ada Stumble Udah aku download juga dan aman-aman aja untuk download Nah kalau kalian baru beli HP ini Kemudian kalian itu bingung nggak bisa download di Playstore Kalian hapus aja data Google Play Service dengan data Google Play Store-nya Itu akan langsung normal lagi seperti pengalamanku kemarin ya Oke selanjutnya kita ngomongin fisik HP ini Kita zoom lagi aja biar kelihatan ya Untuk fisik sih ini rapi-rapi aja ya Rapi, rapet, nggak ada renggang-renggang Ini fisiknya masih oke Tapi yang disayangkan segelnya ada di luar sini ya Ini segelnya kalau di luar sini pasti cepat rusak Ya tokonya itu ngasih garansinya lama juga Satu tahun biasanya kalau yang jual HP-HP kayak gini Tapi kebanyakan ngasih segelnya itu di luar Jadi segel di luar ini kita gregetan gitu pengen ngelepasin segelnya Nah kalau segelnya itu udah rusak kan kita nggak bisa garansiin lagi kayak gitu Untuk segel yang bagus itu diletakkan di dalam ya Di baut-bautnya itu dikasih segel ya Itu segel yang bagus kayak gitu Walaupun ini reverb bisa Kalau segelnya yang bagus pasti diletak di dalam Nggak di luar kayak gini Kemudian di bagian depan ini ada sebuah sensor Ada sebuah speaker telepon Ada sebuah kamera 5MP Ada juga LED Flash di bagian sini Kemudian di depan bagian bawah ini ada tombol multitasking Ada tombol home Ada juga tombol kembali Di samping kiri HP ini ada slot untuk SIM cardnya Di samping kanan HP ini ada tombol power Ada tombol volume up Juga ada tombol volume down Kemudian di bagian atas HP ini itu ada mikrofon Dan juga ada lubang untuk jack audio Di bagian bawah HP ini ada speaker Ada port charging micro USB Kemudian ada speaker lagi Kemudian di bagian belakang HP ini itu ada kamera yang resolusinya 13MP Ada juga LED Flash yang udah dual tone Ada juga untuk fingerprintnya di bagian bawah kamera sini ya Ada tulisan MI juga di sini Ada juga sticker untuk nomor image 1 Nomor 2 Nomor seri Dan ada tulisan memorinya 64GB Untuk slot SIM cardnya HP ini itu masih mode hybrid ya Kayak gini Mode hybrid sekalian kita cobain sinyalnya juga ya Untuk sinyalnya kemarin udah aku cobain Muncul 4G Tapi belum sempat cobain buat internetan Karena waktu kemarin itu belum ada bawaan Google dan Google Chrome nya Oke langsung aja kita coba ini Untuk sinyalnya sendiri masih sama seperti kemarin waktu wakuan boxing Ini versionnya muncul Tapi untuk sinyalnya cuma dapat 2 bar doang kayak gini Kemudian kita cobain buat internetan Kalau buat internetan kayak gimana Kita cobain ya Kita buat internetan ini agak-agak lama Tapi bisa ya Ini aku ketika Naruto juga muncul pencariannya Naruto kayak gini Jadi untuk internetan ini aman Untuk image-nya juga HP ini udah kedaftar di database command print ya Selanjutnya kita akan bahas spesifikasi HP ini ya Kita ke dev check aja untuk ngecek spesifikasinya pakai aplikasi dev check Kemudian ke hardware Nah untuk ke hardware-nya ini agak-agak lama loading kayak gini Nah untuk chipset yang dipakai di HP ini itu pakai chipset Mediatek Helio X20 Atau Mediatek 6797 Kemudian untuk fabrikasinya ini 20 nanometer Yang fantastis di HP ini tuh core-nya udah 10 core loh Ini HP jadul ya udah 10 core kayak gini Ya untuk core-nya sih ada juga ya Ini di dashboard-nya juga berjalan 10 core Tapi yang 6 offline kadang on kadang off kayak gitu ya Kemudian ini untuk frekuensi maksimalnya sampai 1,4 GHz ya Kayak gini atau 1391mhz kayak gitu Untuk GPU-nya ini pakai GPU dari ARM Mali-T880 Kemudian ini nggak ada dukungan Vulkan Untuk OpenGL-nya masih pakai OpenGL ES3.1 Kemudian untuk layarnya ini pakai resolusi layar 1920x1080 piksel Dengan kepadatan layar 403 BPI Kemudian untuk ukuran layar HP ini tuh 5,5 inci Aspek rasio-nya 16 banding 9 ya Untuk frame rate-nya sampai 61Hz kayak gini Ini lumayan banget untuk frame rate-nya Kemudian HP ini tuh pakai memori RAM 3GB ya Ini asli 3GB ditentang ponsel juga 3GB Jadi untuk memori ditentang ponselnya itu memang beneran 3GB Kemudian untuk ukuran memori internalnya ini 53,1GB kayak gini Ini aslinya 64GB tapi beberapa udah kemakan sama sistem Jadi kebacanya cuma 53GB kayak gini Ya berarti memori ditentang ponselnya ini asli beneran 3x64 ya Bukan memori abal-abal kayak kebanyakan HP Reverbis pada umumnya Ya kayak gini Selanjutnya kita ke sistemnya Untuk sistemnya ini pakai Android 6.0 Atau pasti pakai Android Marshmallow Kemudian untuk MIUI-nya ini pakai MIUI 10.2.2.0 Kemudian untuk baterainya sendiri ini pakai baterai dengan kapasitas 4100 mAh Kemudian untuk jaringannya tentunya udah 4G LTE Untuk kamera belakangnya 13MP Untuk kamera depannya 5MP Untuk sensornya tentunya HP ini tuh udah support gyroscope yang udah hardware ya Pakai gyroscope dari Bosch ya kayak gini lah pokoknya Oke selanjutnya kita cobain kameranya Tapi sebelum kita cobain kameranya Yang aku rasain di masalah sinyal lapin itu Kadang-kadang E kadang-kadang 4G kayak gini Gak stabil banget untuk sinyalnya ya Walaupun nimainya ini udah aku cek di database command print Tapi untuk sinyalnya kurang stabil Tadi 4G terus E kayak gini Nanti 4G lagi E lagi kayak gini ya kalian lihat Nah selanjutnya kita langsung masuk aja ke kamera ya Untuk kameranya kayak gini Kamera belakangnya ini lumayan banget ya Kalau menurutku pribadi masih oke banget di kamera belakang Kita lihat kamera belakangnya oke banget Untuk warna merahnya kelihatan merah Warna hitamnya kelihatan hitam Warna putihnya kelihatan putih Tapi untuk warna kuningnya agak-agak ngeblur gimana kayak gini Tapi aku kurang tau juga ini efek ngeblur warnanya Ini efek dari LCD-nya atau memang efek dari kameranya ya Ya LCD-nya ini kemungkinan juga LCD bukan ori Karena HP-nya udah reverbis kayak gini ya Selanjutnya untuk kamera depannya kita lihat Untuk kamera depannya kayak gini Ini fix kamera depan ngeblur resolusinya 5MP Tapi saat dipakai untuk foto-foto hasilnya kayak gini Ini bukan apa ya Tapi memang ini memang ngeblur banget sih Ngeblur jelek untuk kamera depannya Ya jujur aja kamera depannya sangat-sangat jelek nih Blur parah Selanjutnya kita cobain multitask di HP ini ya Untuk multitasknya aku udah download aplikasi multitask tester kayak gini Ini udah aku download Kemudian kita zoom aja biar kelihatan ya Kita cobain berapa tos yang bisa support di HP ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 Ya mentok di 5 tos doang ya Gak bisa banyak-banyak Jadi ini multitasknya mentok di 5 tos Untuk kalian yang penasaran sama tes gaming HP ini Kalian mampir aja di channelku satunya Namanya HRDR Test Gaming Nah aku akan tes beberapa game ini nanti di channelku satunya HRDR Test Gaming ya Jadi kalau kalian suka sama video test gaming Kalian mampir aja di channelku satunya Oke ya jadi gini aja untuk video review dari HP Xiaomi Redmi Note 4 yang aneh ini Xiaomi Redmi Note 4 yang mengecewakan ini Jadi gitu aja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya